Jatuh, bangun, bangkit, dan hapus air matamu, lari sekencengnya. Masa depan masih panjang, masa depan masih panjang. Jatuh boleh nggak? Boleh dong. Kalau kita nggak jatuh kan kita nggak ngerasain gimana enaknya kalau udah di atas. Allah ngasih umur buat kita tuh biar bisa manfaat. Bermanfaat sekecil apapun untuk banyak orang. Ya kalau nggak ridho-nya mungkin juga nggak. Tiba-tiba aku dikaruniai lagi kasih sayang yang sama untuk anak yang ditinggalkan tiga. Dan aku pernah nangis di subuh. Nangisin anak orang sebetulnya yang notabene tadinya aja cuma ketemu say hello doang. Aku nangis sama Allah cuma gini. Ya Allah, kalau memang Allah ridho dan Allah perkenankan lagi aku untuk sayang lagi sama anak di luar rahimku. Tolong kasih aku jalan, kasih aku rejeki yang halal berkah barokah tanpa membebani suamu. Perkenalkan nama saya Yulia. Di sini lebih terkenalnya Seblak Mamanara atau Mamanara. Saya kebetulan punya usaha warung Seblak. Alamatnya di daerah Asrama Yungkap 1, Jalan Nusantara, Cijantung, Jakarta Timur. Saya berumah tangga yang biasa nemenin suami dinas, jagain anak-anak. Tapi kebetulan bosenan. Jadi nyari kegiatan lain di luar kegiatan rumah dengan jualan. Sebelum jualan Seblak, aku udah muter-muter jualan yang lain-lain udah aku lewatin. Dan kebetulan mungkin jodohnya di Seblak. Jadi dulu aku usaha tuh bukan cuma Seblak doang ya. Udah aku jabanin ABCD. Sampai pernah aku nitipin modal di salah satu... Modal yang gak seberapa sih kalau menurut aku ya. Gede tapi. Menurutku gede. Tapi itu modalnya gak seberapa. Namanya yang gak punya penghasilan mungkin segitu gede menurut aku. Jadi aku dulu punya nitip... Apa ya? Kayak cilok, baso-basoan kayak gitulah pokoknya. Cuma... Bukan ditipu sebetulnya. Mungkin karena belum rezekinya. Belum rezekinya ketemu di situ. Berapa bulan? Tiga bulan masih berjalan normal. Empat bulan. Kesini-sininya hilang begitu saja. Terus aku kesel sama diriku sendiri. Dan keselnya aku, aku bikin bangkit untuk... Oke, sekarang kali ini aku gak bisa usaha diorang. Mungkin harus disendiri. Mungkin Allah lebih seneng kalau nyari keringet sendiri kali ya. Gitu kali ya. Aku usaha bakso aci dulu di pinggir jalan, kaki lima. Yang kerja dua orang karena kan pakai gerobak. Ternyata baru dua bulan harus pembersihan jalan. Karena tidak boleh ada yang jualan di pinggir jalan itu. Begitu sebulan dua bulan, kayaknya aku gak bisa untuk bayar sewa tempat sama gerobaknya. Jadi aku bawa pulang. Dan ternyata Allah ngasih rejeki tanpa harus keluar rumah. Tapi di dalam rumah. Begitu gerobak nyampe rumah, Kodarullah banyak orang yang nanyain, Buka enggak, buka enggak. Padahal gak jualan. Jadi, begitu gerobak diangkut ke rumah, Ada yang buka enggak, buka enggak. Padahal warung tutup. Dan itu cuma gerobak doang kan. Terus aku bilang sama ayahnya, Ya boleh gak ibu jualan lagi? Dan ayahnya tidak mengizinkan. Karena udah kesekian kalinya ngasih modal, Baliknya nihil. Nah, nol. Tapi pas waktu ayahnya lagi dinas, Keluar, sekitar dua mingguan kurang lebih, Aku mandel. Nekat jualan. Karena lihat di dapur ada kerupuk, ada telur, Barang yang ada di rumah lah isilah kasarnya. Aku jualan. 2013 atau 2012 lupa saya, kurang lebih. Jelasin ke orang-orang sebelah itu gak ada yang paham. Gak ada yang paham. Dan aku jajal. Cobain dong sebelah, coba ini lah. Tapi mereka gak ada yang tahu. Sesusah itu menjelaskan bahwa sebelah itu enak. Sesusah itu. Jadi dulu jualan pertama kali sekitar 5 ribu, Itu pun di gelas aqua mungkin ya. Gelas apa sih? Plastik ya? Di gelas plastik. Tapi kalau yang makan di rumah pake mangkok. Dari yang pertama kalau gak salah kurang lebih modal 70 ribu. 70 ribu terus kembali masih di bawah 70 ribu. Dua hari, tiga hari, seminggu. Dapet uang 150 ribu aja udah seneng banget. Terus begitu ayahnya pulang dinas. Di rumah banyak orang dong rame di teras. Ada apa? Ibu jualan. Jualan apa sebelah? Marah tuh ayahnya. Udah ayah bilang gak boleh, malah jualan. Tapi alhamdulillah prosesnya gak lama. Gak nyampe tiga bulanan. Tiga bulan kurang lebih meledak rame. Waktu itu ya, waktu itu. Cuman mungkin dulu rame-nya itu sekelas anak-anak sekolah aja. Yang deket. Kalau yang jauh-jauh belum terlalu terjangkau kayaknya. Nah, jadi orang-orang yang deket. Dua ribu berapa ya pindah ke sini? Pokoknya kurang lebih tiga tahun, empat tahun pindah rumahnya ke sini. Jadi beda tikungan doang sih. Beda dikit. Dari rumah yang dulu pindah ke sini. Aku bingung. Gimana caranya mau jualan? Sementara aku gak punya semua nomor pelanggan tuh aku safe. Biar orang-orang yang lama balik lagi gitu maksudnya. Jadi niatnya cuman mau jualan dengan pelanggan-pelanggan yang lama balik lagi. Dan kodarullah. Allah ngirimin orang-orang baik pilihannya. Bukan sekedar pelanggan lama yang balik. Tapi Allah tambahkan pelanggan baru. Jadi dulu pertama kali pindah ke sini karena aku gak aptek, mas. Jadi siapapun yang mau nge-vlog, yang mau syuting, aku selalu bilang, aku orangnya gak aptek dan gak ngerti soal HP. Ngeliat di HP itu cuman berita yang gitu. Tapi untuk posting, apalagi ngedit-ngedit belas aku gak ngerti. Jadi orang pertama kali yang aku hubungi tentang itu Teh Yayang. Karena Teh Yayang pinter, apa tuh? Ya pinter yang gitulah, pokoknya media dia pinter. Aku bilang ke Teh Yayang, Teh gimana caranya Bibi mau buka warung di rumah yang baru dengan mendatangkan pelanggan yang baru. Oke katanya. Teh Yayang dateng, kalau gak salah setelah lebaran Teh Yayang dateng. Tapi pelanggan belum banyak. Belum. Karena ya namanya pindah rumah baru ya. Cara ngirinnya agak susah. Tapi yang gak lama juga. Maksudnya yang sampe berbulan-bulan tuh enggak. Gak sampe berbulan-bulan. Warung ram, belum begitu ramilah. Anggap aja kayak punya bayi baru ya. Menjajak lagi dari awal. Begitu baru mau maju, tiba-tiba kakak ayahnya itu meninggal. Meninggal. Terus izin Allah mungkin ya. Kalau gak ridho-nya mungkin juga enggak. Tiba-tiba aku dikaruniai lagi kasih sayang yang sama untuk anak yang ditinggalkan tiga. Dan aku pernah nangis di subuh. Nangisin anak orang sebetulnya. Yang notabene tadinya aja cuma ketemu say hello doang. Aku nangis sama Allah cuma gini. Ya Allah, kalau memang Allah ridho dan Allah perkenankan lagi aku untuk sayang lagi sama anak di luar rahimku. Tolong kasih aku jalan, kasih aku rejeki yang halal berkah barokah tanpa membebani suami. Setelah sholat subuh kurang lebih tiga hari, Allah jawab doaku. Allah datangkan Mas Kubilair. Kubilair datang nge-vlog padahal aku gak ngerti nge-vlog itu apa. Pokoknya intinya Mas Kubilair orang pertama yang Allah izinkan untuk membuka rejeki untukku setelah aku nangisin anak orang. Mas Kubilair pulang, malam hari Mas Kubilair pulang tuh aku doa sama Allah gini. Ya Allah, kalau memang besok lusa Faridah Nurhan datang, aku mau berhijab. Dua hari setelah aku ngomong gitu, Faridah Nurhan datang rejeki yang wah sangat besar buat aku. Karena selain cuma sekedar materi, ada rejeki yang lebih besar dari Allah buat aku, yaitu hijrah. Hijrah. Dan hijrahnya mudah-mudahan bisa istiqomah sampai sekarang, masih berhijab kemana-mana. Kecuali dirumah kali ya. Udah gitu. Kenapa kalau ada yang ulang tahun gratis, yang gak punya uang sama sekali gratis. Dan itu bukan baru pertama. Dari pertama aku buka warung, ide itu udah ada. Tapi kalau anak yatim gratis, baru-baru kemarin. Begitu aku dipertemukan lagi sama orang baik pilihan Allah, yaitu Mas Evan, hobi makan Aidi. Sampai jam 2 malam aku gak bisa tidur, karena beliau bisa ngasih rejeki tanpa melihat siapa saya, tanpa mengenal siapa saya, bahkan tidak kenal sama sekali sebelumnya. Dan dia ngasih rejeki. Pagi hari aku bilang sama ayahnya, ya boleh gak mulai besok? Mulai hari ini, ibu ngasih gratisan untuk anak yatim. Alhamdulillah, kalau Mas bilang, the power of sedekah. Jadi jualanku bukan sekedar masalah untung atau rugi, bukan sekedar jualan nyari untungnya saja. Hidup cuma sekali, jadi aku pengen belajar bermanfaat sekecil apapun itu untuk banyak orang. Aku minta maaf juga buat orang-orang yang kemarin-kemarin sempet ngajakin bisnis bareng. Bukan gak mau nolak rejeki, bukan. Tapi kebetulan aku tipe orang yang sangat takut mengecewakan, takut mengecewakan orang. Jadi kan jualanku untuk anak yatim gratis, untuk orang yang tidak punya uang sama sekali gratis, untuk anak yatim gratis. Belum tentu kalau sama orang lain, cara bisnisnya mungkin beda kali ya. Karena aku lebih ngejarnya bukan hitung-hitungan matematika. Manusiawi kalau disebut hitung-hitungan manusia, untung atau rugi, rugi mungkin. Tapi yang aku kejar, hitung-hitungan langit. Dan insya Allah sampai detik ini, Allah masih ngasih rejeki. Halal, insya Allah. Sampai kemarin impian terbesarku bisa umroh. Hasil, sebelah, dan tanpa meminta sepeserpun sama suami. The power of sedekah itu benar-benar aku dipertemukan lagi dengan orang baik pilihan Allah, yaitu Bunda Hoyriya. Beliau, TL, Umroh. Best, menurut aku best banget. The best banget orangnya. Selain pembimbing, yang ngajarin agama, yang nuntun, yang ini, yang itu. Tapi ada sisi lain yang menurut aku lebih baik. Aku kenal sama orang-orang baik pilihan Allah yang jalurnya sama gitu loh, Mas. Bukan sekedar kerja, bukan sekedar dagang, tapi dibalik semua itu sedekah itu nomor satu. Umroh, dan Alhamdulillah umroh aku. Di sana banyak orang yang sayang pilihan Allah. Banyak yang ngasih rejeki berupa uang, makanan. Bahkan ada orang Turki yang ngasih kerudung sama aku. Alhamdulillah. Kalau Mas mau tahu, siapa inspirasi terbesar dalam hidup aku? Aumun izin ya. Babah Alun, aku sebut tamanya. Beliau, Mu'alaf, motivator aku, terbesar aku. Pokoknya inspirasi terbesar aku, beliau adalah Bapak Yusuf Angka. Mungkin beliau gak kenal aku, si tukang sebelah. Tapi di luar, sepengetahuan beliau, aku sayang sama Babah Alun. Beliau yang bukan Mu'alaf aja bisa sedekah jorjoran. Bisa ngasih rejekian tanpa pamrih sedikitpun. Tanpa mengenal siapapun. Kenapa aku yang lahir dari nol, Islam, gak bisa berbuat baik seperti beliau. Mungkin porsinya beda. Kalau Babah Alun udah jam terbangnya udah beda, rejekinya udah beda mungkin ya. Tapi mudah-mudahan, inspirasiku, Babah Alun, ilmunya bisa aku terapkan sedikit-sedikit jadi bukit daripada tidak sama sekali mendapati si bukit itu. Aku pengen belajar dari Babah Alun gimana caranya bisa sedekah sebanyak itu tanpa perhitungan apapun. Amin. Mudah-mudahan bisa. Bukan soal berkesan, Mas. Allah yang membukakan rejek itu Allah ya. Mas Kudiler datang kalau Allah ngarido juga gak mungkin. Bener gak sih? Faridah Nurhan, sekelas Faridah Nurhan yang followernya banyak, kalau Allah ngarido juga gak mungkin. Jadi tetap orang yang paling ber... bukan orang. Tetap dibalik semua kehidupan aku tuh Allah segalanya. Satu. Dan kedua mungkin ya itu yang Mas tadi bilang. The power of sedekah. Aku gak pernah sedekah kayak Babah Alun, kayak Faridah Nurhan, kayak Mas Evan hobi makan ID belum mungkin seperti itu. Tapi keinginan besarku tetap mau seperti mereka yang semakin berisi, semakin menunduk. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran dengan sebelak aku, boleh dikepoin dulu IG-nya Sebelak Mama Nara, TikTok-nya Sebelak Mama Nara, atau bisa langsung ke Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan, Cijantung, Jakarta Timur. Pokoknya kalau usaha, kalau bisa, kalau menurut aku ya, karena dulu Sebelak Mama Nara, Sebelak di daerah Cijantung pertama kali, mungkin ya menurutku, karena zaman dulu aku nyari Sebelak aja gak ada mas. Zaman dulu. Dan aku ngenalin Sebelak aja gak ada. Jadi kalau misalnya mau usaha mungkin menurutku, cari usaha yang belum ada di situ. Atau belum banyak di situ. Jadi nyiptain ide yang baru, biar orang juga penasaran kali ya. Satu itu dua. Mental jualan tuh gak bisa dianggap sepele. Menurut aku ya mas. Karena apa? Mental tukang dagang itu gak yang jatoh, terus tidur. Bukan begitu. Kalau menurut aku, jatoh boleh gak? Boleh dong. Kalau kita gak jatoh kan kita gak ngerasain gimana enaknya kalau udah di atas. Jatoh, bangun, bangkit, dan hapus air matamu. Lari sekencengnya. Masa depan masih panjang. Masa depan masih panjang. Allah ngasih umur buat kita tuh biar bisa manfaat. Jadi mudah-mudahan aku masih bisa sehat lahir batin, panjang umur, rezekinya berkah barokah. Karena niatku cuma satu, ingin sedekah lebih banyak lagi. Satu, dua, ingin bermanfaat sekecil apapun untuk banyak orang. Dan maafkan buat semuanya kalau memang aku banyak salah. Cara ngomong, cara pelayanan, cara ngatasin. Gimana caranya kalau yang jajan gak lama, tanganku dua. Yang pesen banyak, tenaganya pun terbatas. Jadi mohon maaf lahir batin untuk semua para pelanggan setia aku. Kalau selama jajan banyak, ngecewain, mohon maaf lahir batin. Aku punya warisan dari orang tuaku, almarhum, mama dan bapak. Ketika kita punya rejeki, awurken, kalau orang Sunda bilang awurken. Awurken itu tebarin. Sebanyak apapun rejeki itu kalau bisa tebarin. Bukan berarti kita sok-sok gurur, bukan. Tapi maksudnya tebarin itu ke hal yang lebih positif. Entah itu sedekah, nolongin orang yang butuh. Kan sama aja, bukain jalan buat kita kan. Bantu orang yang... Pokoknya gimana caranya setiap kali Allah ngasih rejeki kita kan tiap hari. Entah itu rejeki itu sehat, kan udah rejeki ya mas. Bukan melulu soal materi. Jadi sebisa mungkin kalau punya uang, ya itu jalan terbaiknya sedekah. Karena bener-bener the power of sedekah itu wah best pokoknya. Bisa merubah yang dari nol jadi sebelum the power of sedekah. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton